Karena kewajiban antrenaf itu sebenarnya Terus di dalam yang tugasnya mengeksekusi mati Yang ahli cukup disik orangnya harus di dalam yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala anbiya wal mursalin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah ammaba Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah, solat makhrib Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dirahmati Allah SWT Marilah kita ulangi kembali Di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayanya pada kita sekalian Sehingga di sore yang cerah ini Kita masih bisa melanjutkan Kajian Malam Sabtu atau Jumat malam yang kita laksanakan secara rutin Sebagaimana tadi Duda sampaikan Materi yang saya sampaikan adalah Rambu-rambu komunikasi dalam Islam Dan tips komunikasi yang efektif Saya mengawali dari firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-263 A'udhu billahi minas syaitanir wajim Qawlum ma'rufum wa maghfirotun khairum min sodakotiyyat seba'u ha'adha Wallahu ghaniyun halim Qawlum ma'ruf Perkataan yang ma'ruf Perkataan yang baik Wa maghfirotun Dan pemberian maaf Khairun min sodakotin Adalah lebih baik daripada sedekah Yadzbamu ha'adha Yang diiringi tindakan yang menyakiti Wallahu ghaniyun halim Allah maha kaya Lagi maha penyantun Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Kita manusia ini kan Merupakan makhluk sosial Yang sangat membutuhkan Orang lain dalam kehidupan kita Dalam kehidupan sehari-hari Seseorang pasti akan melakukan interaksi Melakukan komunikasi dengan orang lain Dan orang lain itu bisa keluarga kita Bisa teman-teman kita Teman kerja Teman kegiatan aktivitas, hobi, dan sebagainya Para tetangga kita Atau juga orang-orang lain Yang itu akan selalu berinteraksi dengan kita Nah saat melakukan interaksi itu Seseorang harus melakukan komunikasi dua arah Atau two-way traffic communication Supaya bisa saling mengerti informasi Yang sedang disampaikan atau yang sedang diberikan kepada orang lain itu Nah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Jika komunikasi hanya dilakukan Satu arah saja One-way traffic communication Kemungkinan hanya ada satu pihak saja yang memahami Informasi yang disampaikan Nah agar tercipta hubungan sosial yang baik Maka seseorang hendaknya mampu untuk Mewujudkan suasana komunikasi Yang nyaman lagi melegakan Nah salah satu hal yang penting ketika kita berkomunikasi Adalah supaya Yang tadi saya bacakan itu adalah Menjaga lisan kita Berbagai macam sumber permasalahan Itu adalah karena kita tidak bisa menjaga pembicaraan Nah tentang pentingnya menjaga lisan ini Allah berfirman dalam surat Qaf Surat yang ke-50 Ayat yang ke-18 Tidak ada suatu kata yang diucapkannya Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas Yang selalu siap untuk mencatat Kita biasanya mengatakan malaikat pencatat amal namanya Atid dan Rokid Jadi akan senantiasa terekam Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ini hadis yang sangat terkenal dan kita sudah biasa membacakannya Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik atau diam Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah menghormati tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia menghormati atau Tadim kepada para tamunya Ini hadis yang saya kira menjadi aturan terutama yang pertama tadi Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka dia akan berkata yang baik Kalau tidak bisa berkata baik Lebih baik diam Nah Al-Quran Bapak-bapak ibu sekalian Setidak-tidaknya ada memberikan panduan Ada enam istilah yang berkaitan dengan Pembicaraan dengan orang lain Yang pertama istilahnya adalah Kaulan syadidan Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat yang kelima Pembicaraan yang benar Maaf surat An-Nisa ayat yang ke sembilan Nah jadi istilah yang dipakai dalam Al-Quran adalah Kaulan syadidan Pembicaraan yang benar Nah Bapak-bapak ibu sekalian Dengan kita selalu berkata benar Maka akan membuahkan sikap saling percaya Dan saling menghormati Sebaliknya Jika sudah mulai mengembangkan kebohongan dan ketidakjujuran Akan menyebabkan tumbuhnya ketidakpercayaan Nah jadi oleh karena itu Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kita diingatkan oleh Allah SWT supaya Pembicaraan-pembicaraan yang kita laksanakan adalah Pembicaraan mengenai sesuatu yang benar Nah dengan demikian komunikasi tidak akan efektif lagi Karena telah tercipta yang namanya blok atau gangguan atau hambatan dan dalam komunikasi Nah dengan membangun kepercayaan lagi ketika sudah merasa ada dusta diantara kita Bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan Jadi disini dijelaskan Bapak-ibu sekalian Kalau orang itu sudah terlanjur Tidak bisa berkomunikasi baik karena adanya gangguan tadi Maka untuk membangun kembali Untuk merenda kembali Bukanlah suatu perbuatan yang mudah Makanya seling saya sampaikan Bapak-bapak ibu sekalian Yang paling baik kita kerjakan adalah Kita menjaga supaya apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang benar Kemudian yang kedua Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 surat yang ke-17 itu Istilah yang dipakai adalah kaulan kariman Perkataan yang mulia Jadi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua Orang yang lebih kita hormati Maka perkataan yang dipakai adalah kaulan kariman Perkataan yang mulia Nah terlebih lagi ketika komunikasi antara anak dengan orang tua Bahasa Jawanya tidak boleh jangkar gitu ya Dengan orang tua tidak boleh neranyak gitu Dimana anak tidak boleh membentah Ya hus gitu Dan juga tidak boleh menghardik orang tua Nah ini saya kira mudah untuk diucapkan Tapi prakteknya tidak mudah Okeh bocah sih misuh-misuh kali orang tua nih Ngaluk duit terhadap DKI Misuh-misuh gitu Bahkan anak-anak kita sekarang Kepicara menjaluk duit Menjaluk duit mengecungke tangan Untuk orang anggot tembung gitu Jadi pakai bahasa sandi Islam menghendaki Sopan santun dalam berkomunikasi Terlebih dengan orang tua Atau mereka yang sudah berusia tua Atau juga orang-orang yang dituakan Saya pernah dengarkan ada orang Katanya mau ke tempatnya Mbah Dukun Bayangannya Mbah Dukun itu kan Yowes Tua banget jadi tuwi Ternyata ya Biasa-biasa saja gitu Artinya itu adalah Kalau masyarakat mengatakan Masih muda tapi dituakan Jadi ada orang yang memang Betul-betul sudah tua Sehingga dihormati Tapi juga ada yang masih muda Tapi oleh lingkungannya dituakan Jadi konsep kaulan kariman Menekankan aspek etika Dan penghormatan dalam berkomunikasi Dengan orang lain Bahasa Jawanya kita kenal Ada istilah unggah-ungguh gitu Jadi kita mau bicara dengan siapa Itu juga ada unggah-ungguhnya Bahasa Jawa itu sangat kentara Unggah-ungguhnya itu Ketika ngomong dengan orang yang lebih tua Ketika ngomong dengan sebaya Ketika ngomong dengan yang lebih muda Itu sangat lengkap Budaya Jawa atau bahasa Jawa Mengajari kita Terus istilah yang ketiga Yang dipakai dalam Al-Quran Dalam surat An-Nisa ayat yang kelima adalah Kaulan ma'rufan Perkataan yang ma'ruf itu Perkataan yang sesuai dengan Norma-norma sosial yang ada di situ Jadi ma'ruf itu Akar katanya memang lebih dekat Dengan masalah kebudayaan Jadi kita ini kalau berbicara Dengan siapapun Tidak boleh keluar dari Konteks budaya Yang ada di situ Dalam pengertian yang lain juga Perkataan yang pantas Dengan latar belakang Dan status sosial sejarah Jadi kalau di masyarakat kita itu Ada perkataan-perkataan Yang memang hanya pas Untuk kelompok tertentu saja Kalau orang Jawa ngomong Tidak sesuai dengan status sosialnya Itu dikatakan orang yang apa-apa Itu yang Jadi tidak empan-papan Orasa patrape Intinya Ketika kita berkomunikasi Dengan orang lain Maka Pergunakanlah bahasa Dan kosa kata Yang mudah dipahami Yang mudah dipahami oleh lawan bicara Saya kira kita ini juga akan kembali kepada Rasulullah itu juga mengajari kepada kita Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain Maka Pergunakanlah Bahasa yang dimiliki oleh orang lain itu Makanya kalau di dalam Pembelajaran Bapak-bapak ibu sekalian Yang namanya guru Yang namanya dosen Itu ya Kompetensi Paedahofis itu Mempersaratkan Pemahaman dia Tentang Siapa siswa atau Mahasiswa yang sedang dihadapi Kita harus menyesuaikan Bahasa yang kita gunakan adalah Bahasa mereka Jadi jangan menggunakan Kata-kata yang membingungkan Dan tidak dimengerti oleh orang lain Oleh orang yang Kita ajak berkomunikasi Cuman dulu waktu Beberapa tahun yang lalu Ketika saya masih S1 Itu kan Kalau ada dosen yang Kalau Menjelaskan Tidak bisa difahami Malah lebih hebat Termasuk Biji ini larang Itu dulu sangat terkenal Namanya dosen killer Dulu Bapak-bapak Waktu Lihat film Cintaku di Kampus Biru Itu kan juga bercerita Tentang Dosen wedok Biji ini medit banget Kalau kuliah sekarang Dosen-dosen Banyak yang Ngobrel Biji Alasannya Tohoratuku Itu loh Pak Karena tidak beli Ya sudah lah Kita Memberikan kesenangan Orang lain itu Juga berpahala Apalagi ketika kemarin Kuliah pembelajaran Secara online itu Kita mempersyaratkan Kuliah online oke Tapi Tolong Videonya Dihidupkan Supaya kelihatan Bahwa Anda ini Betul-betul Memang ada Tapi Mahasiswa pintar juga Di tempat kami Jaringannya Susah Pak Jadi nanti Terganggu Sinyal Padahal setelah Ngomong seperti itu Terus pergi lagi Tapi ada teman saya Yang streng Betul Pokoknya kalau tidak Dibuka Videonya Dihanggap Tidak masuk Jadi nanti Belah jadi masalah Jadi kaulan Ma'rufan Menekankan Aspek Pengetahuan Dan pemahaman Dalam berkomunikasi Harus memahami Ilmu Bagaimana kita Berkomunikasi Dengan orang lain Kemudian Istilah yang keempat Itu dalam Surat Toha Ayat 43 Dan 44 Ini adalah Ayat yang menceritakan Kepada kita Allah Memerintahkan Kepada Musa Meskipun Firaun itu Memang Oleh kebangetan Kiyotanan Tetapi Tetap Harus dengan Bahasa-bahasa Yang kaulan Lainan Itu Kata-kata yang Baik kata-kata Sindiran Menurut kita Jadi kaulan Lainan adalah Kata-kata Sindiran Bukan dengan Kata-kata Terus terang Atau Lugos Bahasa Jawa Ini kondoknya Blokosuto Orang Jawa Menjelaskan Ngomong Itu namanya Blokosuto Halasannya Kan Kahanannya Ngonokui Ya Kahanannya Seperti itu Tetapi Kalau Blokosuto Nanti Kalau Bisa-bisa Tidak Menghasilkan Hasil yang Bagus Apalagi Dengan Kata-kata Yang Kasar Kalau Jawa Timuran Dan Banyumasan Itu Kasar Apa Apa Saya Itu Meskipun Orang Banyumasan Itu Ngerti Dewi Itu Kadang-kadang Lucu Tapi Saya Sering Ditanyakan Banyumasan Tapi Ngapak-ngapak Kewis Ilang Karena Kan Ada Sejak Remaja Sampai Tua Di Jogja Ilang Bahasa Jawa Timur Itu Pancet Saya Bisa Berubah Karena Dulu Saya SLTA Kan SPG Sekolah Pendidikan Guru Yang Dimana Disitu Ada Materi Khusus Bagaimana Bahasa Jawa Yang Benar Bahasa Jawa Yang Benar Cuman Dulu Waktu Saya Di SPG Kebumen Ada Juga Siswa Yang Datangnya Dari Jawa Barat Sehingga Bahasa Daerahnya Kan Bahasa Sunda Sekolahnya Enggak Menyiapkan Untuk Itu Jadi Kelemah Lembutan Memang Harus Mempribadi Pada Setiap Orang Yang Akan Membawa Keberhasilan Yang Gemilang Dalam Berkomunikasi Ngomong Yang Lemah Lembut Dengan Orang Lain Tidak Menyakiti Tidak Membuat Orang Itu Serik Nah Dalam Berkomunikasi Bapak Ibu Sekalian Disarankan Untuk Menjauhi Kekasaran Jadi Kalau Bahasa Al-Quran Misalnya Muhammad Rasulullah Walladhinama Asyidda Walal Kufar Ruhama Ubayna Asyidda Itu Artinya Sebenarnya Tegas Bukan Kasar Orang-orang Yang Beriman Itu Kalo Ngomong Dengan Orang Tegas Bukan Kasar Nah Kita Kadang-kadang Di Masyarakat Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Kasar Dan Mana Yang Tegas Jadi Dalam Berkomunikasi Jangan Kita Gunakan Kekasaran Jangan Jangan Memaksakan Kehendak Juga Jangan Pakai Hardikan Cemohan Nah Sekarang Yang Ramih Juga Masalah Baliing Itu Dan Lain-lain Yang Menjadikan Komunikasi Terhambat Bahkan Dapat Tersumbat Jadi Ada Orang Yang Memang Kalo Ngomong Itu Jangan Roto Kasar Sengkring Barang Gitu Ya Sengkring Itu Dirasa Rasa Keki Roto Pegel Pedas Gitu Terus Istilah Yang Kelima Yang Dipakai Adalah Dalam Surat Anisayat Yang Ke 63 Kaulan Balirun Artinya Perkataan Yang Jelas Jadi Komunikasi Juga Harus Dilakukan Dilakukan Dengan Kaulan Balirun Atau Perkataan Yang Jelas Atau Tersampaikan Pesannya Jadi Saya Selalu Menyampaikan Kalau Kita Ngomong Dengan Orang Lain Certo Bagi Kita Belum Tentu Orang Lain Yang Kita Ngomong Itu Certo Beda Beda Kan Yang Sering Dipakai Untuk Pelatihan Pelatihan Kan Misalnya Ada Sepuluh Orang Yang Berjajar Menyampaikan Satu Pesan Ternyata Dari Orang Yang Pertama Sampai Orang Yang Kesepuluh Itu Ceritanya Yang Disampaikan Beda Jauh Apalagi Kalau Kalimatnya Panjang Dan Membingungkan Itu Nanti Hasilnya Sudah Sangat Berbeda Jauh Jadi Kaulan Baliron Dimaknai Sebagai Perkataan Yang Sampai Dan Meninggalkan Bekas Di Dalam Jiwa Seseorang Saya Sering Menyampaikan Begini Bapak Bapak Ibu Sekalian Nek Wong Ngomong Itu Hanya Dari Mulut Saja Itu Kadang Kadang Tidak Bisa Masuk Kepada Hati Seseorang Tapi Orang Yang Berbicara Dari Hatinya Itu Nanti Akan Bisa Juga Masuk Kepada Hati Yang Kita Bicara Artinya Apa Memang Akan Lebih Mudah Kalau Orang Menjelaskan Sesuatu Yang Dia Sendiri Memang Sudah Pernah Melakukan Ya Makanya Ya Ya Meskipun Nah Ini kan Sekarang Menjadi Persoalan Ya Disitu Bapak Sekalian Kan Sebagian Besar Guru PAI Di SMA SMP SD Itu kan Rata-rata Belum Berangkat Ibadah Haji Sehingga Ketika Menjelaskan Tentang Haji Itu kan Ya Selalu Diawali Katanya Disana Ada Kaabah Katanya Disana Karena Belum Begitu Menjiwai Tapi Memang Akan Lebih Bisa Terasa Betul Kalau Dia Memang Sudah Punya Pengalaman Spiritual Kesana Makanya Ini Juga Bapak-bapak Sudah Senang Sudah Mulai Tidak Covid Lagi Kemudian Umroh Haji Sudah Dibuka Lagi Tapi Belum Apa-apa Dikabarkan Katanya Biayanya Naik Yang Menjadikan Jamaah Sudirman Menjadi Biayaan Jadi Biaya Yang Naik Menjadikan Biayaan Saya Minta Doanya Insyaallah Nanti Pada Tanggal 6 Maret Saya Juga Mau Umroh Karena Sudah Lama Tidak Ketanah Suci Untuk Menemani Istri Kadang-kadang Komunikasi Kurang Difahami Lawan Bicara Karena Cara Berbicara Kita Itu Yang Tidak Jelas Sehingga Pesan Tidak Sampai Atau Tidak Diterima Dengan Baik Komunikasi Yang Menekankan Aspek Kejelasan Dan Ketersampian Pesan Dengan Mendalam Implementasinya Bapak-bapak Ibu Sekalian Maka Kalau Bapak-Ibu Yang terlibat Di dunia Pendidikan Itu Kan Guru Banyak Lomba-lomba Bagaimana Cara Menyampaikan Materi Secara Online Dan sebagainya Dilombakan Dan Banyak Yang Akhirnya Justru Yang Tadi Saya Sampaikan COVID-19 Membawa Berkah Kepada Banyak Orang Tapi Sekarang Setelah Agak Sepi Terus Istilah Yang Terakhir Yang Dipakai Adalah Kaulan Maisuron Dalam Surat Al-Isra Ayat Yang Ke-28 Perkataan Yang Mudah Jadi Kalau Kita Berinteraksi Dengan Orang Lain Pergunakan Perkataan Perkataan Yang Mudah Sing Gampang Ditompo Wong Lio Nah Ketika Seseorang Menjanjikan Sesuatu Kepada Orang Lain Namun Janji Itu Tidak Dapat Dipenuhinya Maka Seseorang Harus Memberikan Penjelasan Dengan Perkataan Yang Pantas Untuk Disampaikan Jadi Bagaimana Misalnya Ibu Ibu Bapak Sekalang Kita Melakukan Evaluasi Awah Edewe Berjanji Dengan Anak Anak Mungkin Juga Kalau Yang Guru Berjanji Dengan Murid Tetapi Kita Mengingkarinya Tidak Bisa Memberikan Janji Dengan Baik Melaksanakannya Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bagaimana Kita Memberikan Penjelasan Supaya Mereka Juga Bisa Menerima Dengan Baik Nah Terus Yang Terakhir Yang Saya Sampaikan Adalah Apa Tip-tips Komunikasi Yang Efektif Sebagai Penutup Agar Komunikasi Dapat Terjadi Secara Efektif Ada Beberapa Tips Yang Harus Diperhatikan Oleh Kedua Pihak Melakukan Komunikasi Yang Pertama Menggunakan Aneka Ragam Cara Berkomunikasi Jadi Jadi Bapak Bapak Sekalian Komunikasi Sekarang Itu Bukan Hanya Berbicara Dan Mengobrol Secara Langsung Namun Dapat Juga Dilakukan Dengan Tulisan Di Kertas Pesan Di chat Kita Pakai Telepon Pakai Email Dan Menyampaikan Pesan Melalui Berbagai Media Yang Lain Nah Tolong Bapak Bapak Ibu Sekalian Karena Kalau Kita Ngomong Melalui Chatting Dan Lain Lain Itu Kan Terdokumentasi Dengan Baik Makanya Betul-betul Dicek Apa Yang Kita Kirimkan Itu Karena Itu Nanti Akan Terdokumentasikan Kalau Pengalaman Bapak Bapak Ibu Sekalian Kalau Nulis Chatting Itu Satu Kalimat Itu Keliru Hurufnya Itu Berapa Keliru Hurufnya Keliru Katanya Gitu Ya Bahkan Kadang-kadang Itu HP Itu Di program Tertentu Yang Ditulis Oleh Yang Nulis Dengan Yang Muncul Berbeda Gitu Dan Ini Nanti Bisa Menjadi Sumber Masalah Terus Yang Kedua Komunikasi Yang Berbaik Adalah Bisa Bersimpat Bersikap Empati Empati Itu Apa Empati Adalah Sebuah Sikap Dan Kemampuan Mengerti Dan Memahami Kondisi Teman Bicara Sehingga Akan Memunculkan Suasana Yang Nyaman Dalam Berkomunikasi Orang Yang Berempati Bisa Isau Ngerasak Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Itu Sikap Empati Juga Bisa Ditunjukkan Dengan Cara Tidak Mengingkari Emosi Teman Bicara Dengan Menyelami Emosi Teman Bicara Mereka Akan Merasa Nyaman Dan Dapat Berkomunikasi Secara Terbuka Jadi Awai Dewin Iku Dilatih Nek Ketemu Wong Leo Kita Bisa Ngurungoke Mereka Ngomong Dengan Penuh Empati Terus Yang Ketiga Itu Dikatakan Bersifat Fleksibel Hendaknya Seseorang Dapat Memanfaatkan Berbagai Kesempatan Secara Fleksibel Dalam Melaksanakan Komunikasi Kadang Dilakukan Secara Formal Kadang Lebih Nyaman Kalau Dilakukan Secara Non Formal Nah Demikian Juga Dalam Masalah Tempat Waktu Dan Sarana Juga Bisa Dipilih Secara Lebih Fleksibel Nah Jadi Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Yang Bekerja Di Bidang Marketing Itu Pemasaran Itu Akan Belajar Betul Akan Mencermati Betul Situasi Situasi Yang Seperti Apa Yang Paling Paling Maksimal Untuk Bisa Teman Bicara Kita Ini Bisa Menerima Dengan Baik Terus Yang Berikutnya Ternyata Orang Juga Harus Memahami Bahasa Non Verbal Jadi Tidak Semua Komunikasi Bapak Ibu Sekalian Dilakukan Secara Verbal Dengan Lesan Kadang Ekspresi Wajah Dan Bahasa Tubuh Teman Bicara Sudah Mengisyaratkan Sesuatu Pesan Makanya Dulu Ketika Belum Ada Fikol Dan Lain-lain Kalau Ada Orang Yang Konsultasi Kepada Guru Bimbingan Konsuling Di Sekolah Atau Dengan Psikolog Itu Bisa Enggak Kita Konsultasi Masalah Melalui Telepon Ada Orang Yang Mengatakan Ya Tidak Bisa Karena Dengan Ngomong Lewat Telepon Tidak Ngerti Seperti Apa Bahasa Tubuh Tubuh Dari Orang Yang Sedang Ngomong Itu Sekarang Saya Kalau Diundang Rapat Itu Kecenderungan Orang Sekarang Mintanya Rapat Offline Sajalah Karena Rapat Online Itu Tidak Efektif Nah Ibu Rapat Online Disambi Masak Atau Ketika Ayo Berpendapat Jadi Dikiranya SML Rapat Ternyata Masih Urusan Perlombokan Belajarlah Menjadi Pendengar Yang Baik Ini Juga Penting Jadi Orang Sering Mengatakan Filosofinya Kenapa Manusia Itu Mulutnya Satu Telinganya Dua Itu Artinya Kita Supaya Lebih Banyak Belajar Untuk Bisa Mendengarkan Pembicaraan Orang Lain Hendaknya Seseorang Memiliki Kemampuan Mendengarkan Dengan Baik Mendengarkan Pembicaraan Adalah Bentuk Penghargaan Yang Tulus Yang Menyebabkan Orang Lain Merasa Nyaman Untuk Berbicara Dan Menyampaikan Pendapatnya Jadi Ngurungoke Ngomong Itu Kudu Latihan Yang Kenapa Memberikan Respon Yang Positif Respon Positif Dibutuhkan Untuk Memastikan Bahwa Seseorang Yakin Bahwa Kita Mendengarkan Dan Memahami Maksud Pembicaraan Yang Sedang Berlangsung Jika Tidak Ada Respon Yang Positif Akan Membuat Orang Lain Ragu Apakah Kita Mendengarkan Dan Mengerti Pembicaraan 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 Dengan Sebaik Baiknya Yang Ketujuh Supaya Langsung Cepat Aja Bapak Sekalian Sampaikan Pesan Dengan Lembut Dan Bijak Jadi Jangan Berlaku Kasar Dalam Berkomunikasi Sampaikan Pesan Dengan Lembut Dan Bijak Gunakan Nada Bicara Yang Lembut Tunjukkan Sikap Yang Mengerti Dan Jangan Menunjukkan Sikap Cuek Ketika Teman Sedang Berbicara Makanya Rasulullah Mengatakan Kalau Kita Sedang Bertiga Itu Ngomongnya Jangan Berdua Saja Nanti Yang Ketiga Itu Tersungging Tersungging Apa Tersinggung Karena Ya Itu Tadi Kadang-kadang Kita Lupa Apalagi Kalau Ketemu Dengan Teman Lama Itu Akhirnya Yang Satu Tidak Diajak Berkomunikasi Sama Sekalinya Pilihlah Waktu Suasana Dan Tempat Yang Tepat Jadi Kapan Waktu Yang Nyaman Suasana Yang Menyenangkan Akan Membuat Komunikasi Akan Lebih Lancar Dalam Waktu Yang Sempit Atau Sudah Terlalu Lelah Biasanya Dapat Membanggu Komunikasi Makanya Kalau Dulu Saya Waktu Masih Mahasiswa Itu Kalau Ada Pembacaan Tata Tertib Itu Biasanya Dibikin Pesertanya Sudah Mulai Lelah Sehingga Sudah Tidak Bisa Konsentrasi Lagi Yang Penting Segera Diketok Dan Bisa Segera Istirahat Teman Bicara Merasa Tidak Nyaman Dengan Cara Kita Melakukan Komunikasi Ketika Kita Tidak Berbicara Dengan Tepat Yang Kesembilan Nah Ternyata Kita Ketika Berkomunikasi Dengan Orang Lain Bersikaplah Egaliter Egaliter Itu Sejajar Nah Dalam Berkomunikasi Tempatkan Diri Kita Secara Sejajar Jangan Merasa Lebih Tinggi Juga Jangan Merasa Lebih Rendah Sebagai Sahabat Diperlukan Komunikasi Tanpa Ada Sekat Pembatas Berupa Ketakutan Kekhawatiran Atau Ketidak Nyamanan Lainnya Suasana Kesetaraan Yang Melegakan Tanpa Ada Sekat Yang Menghalangi Komunikasi Jadi Kalau Bisa Bapak Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Berbicara Dengan Orang Lain Maka Posisinya Sejajar Tidak Ada Yang Merasa Lebih Tinggi Tidak Ada Yang Merasa Direndahkan Dan Terusnya Dan Yang Terakhir Yang Kesepuluh Adalah Hindarkanlah Kalimat Dan Gaya Yang Suka Menyakitkan Hati Orang Lain Jadi Komunikasi Akan Lancar Apabila Menggunakan Kalimat Yang Menyejukkan Penuh Pengertian Dan Menghargai Teman Bicara Jika Menggunakan Kalimat Yang Kasar Kata-kata Yang Ketus Gaya Bicara Yang Tinggi Dan Sombong Akan Membuat Tidak Nyaman Dalam Berkomunikasi Bahkan Akan Menambah Daftar Masalah Di Dalam Pertemanan Nah Bapak Bapak Ibu Sekalian Ini Beberapa Hal Yang Tadi Saya Sampaikan Kembali Bahwa Ternyata Ketika Kita Berbicara Dengan Orang Lain Itu Membutuhkan Sikap Yang Kita Mau Belajar Bagaimana Cara Berkomunikasi Yang Sebaik Baiknya Sehingga Akan Memberikan Hasil Yang Maksimal Bahkan Kalau Kita Lihat Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Pelatihan Belatihan Bagaimana Cara Ngomong Dengan Orang Lain Ini Juga Selalu Diadakan Bahkan Di Beberapa Kelompok Tertentu Ketika Ada Orang Mau Melamar Pekerjaan Pun Bagaimana Cara Wawancara Tes Itu Juga Ada Yang Melakukan Pelatihan Pelatihan Karena Ternyata Tidak Semua Orang Itu Bisa Mengartikulasikan Pembicaraan Dengan Cara Yang Sebaik-baiknya Sehingga Orang Lain Bisa Menerima Dengan Yang Sebaik-baiknya Pula Nah Saya Kira Itu Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Malam Ini Dan Silakan Nanti Gelas-gelas Yang Belum Habis Dihabiskan Dulu Gelasnya Lupa Ada Pertanyaan Moga Mas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Soalnya Kalau ada Orang Yang Biasanya Wang Sudirman Lekor Seng Waras Seng Waras Ngalah Ya Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngomongnya Itu Menunjukkan Bahwa Komunikasinya Tidak Sejajar Karena Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Lawan Bicaranya Untuk Berbicara Secara Seimbang Jadi Itu Termasuk Ada Semacam Pemaksaan Secara Tidak Sadar Nah Oleh Karena Itu Kalau Dalam Bahasa Sehari-hari Itu Memang Ada Mesti Nyelekopan Nyelekopan Itu apa Nyelekopan Itu Bahasa Indonesanya Apa Suka Nyelekop Tapi Merasa Nyelekop Barangkir Rasanya Roto Rasa Bahasanya Agak Beda Dan Itu Ada Selalu Dalam Kehidupan Kita Makanya Ketika Kita Berinteraksi Dengan Orang Lain Ya Hal-hal Yang Seperti Itu Dipelajarilah Supaya Tidak Menjadikan Apa Ya Komunikasi Menjadi Tidak Bagus Jadi Bagaimana Sikap Kita Yang Baik Ya Mungkin Kita Tidak Akan Mengingatkan Dia Pada Waktu Itu Mungkin Nanti Mencari Kesempatan Kesempatan Lain Ketika Dalam Kondisi Santai Kemudian Kita Bisa Mendekati Dia Supaya Pak Tapi Sekali lagi Bahwa Itu Ya Makanya Ya Kita Sabar Dalam Pergaulan Termasuk Menghadapi Teman-teman Yang ketika Berkomunikasi Tidak Bisa Sehat Seperti Itu Nah Saya Kira Itu Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang dapat Saya Sampaikan Ini Sudah Sampai Waktu Isa Terima Kasih Mari Kita Akhiri Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kewajiban Adrin Alhamdulillah Sebenarnya Terus Di dalam Yang Tugas Yang Di eksekusi Mati Yang Ahli Tugok Kondisi Orang Yang Harus Di dalam Yang Terbaik Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton!